Sebuah video amatir memperlihatkan aksi pemukulan dua remaja putri kepada satu remaja putri lainnya. Ironisnya, insiden ini diduga hanya karena saling bersenggolan di jalan raya. Inilah aksi tidak pantas yang dilakukan dua remaja putri kepada seorang remaja putri lainnya. Insiden pemukulan ini diperkirakan terjadi di kawasan Simpang, Mbangumul, Kediri. Ironisnya, rekan korban dan pelaku tidak berusaha melerai. Video berdurasi 30 detik ini pun viral di media sosial. Memberanikan diri, korban pun datangi sentra pelayanan kepolisian Tores Kediri. Didampingi kakaknya, ia menceritakan kronologi kejadian. Polisi juga memeriksa delapan saksi. Diduga motif pengeroyokan karena korban marah dan berkata tidak pantas saat tidak sengaja bersenggolan di jalan raya. Dua pelaku pun tidak terima dan balas memukul. Motif dari kejadian tersebut yaitu adalah salah paham. Jadi korban sempat berselisih kepada pelaku. Pada saat itu sempat bersenggolan, berkendaraan. Sehingga korban sempat menyampaikan kata-kata yang tidak pantas kepada pelaku. Sehingga pelaku emosi dan mengajak temannya untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban. Sejauh ini delapan orang yang diperiksa masih berstatus saksi. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini, termasuk pemicu kekerasan tersebut. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.